Halo sahabat petani, kembali lagi di Demensi Petani. Kali ini kita akan memanen Kapulaga Merah. Di sini, tepatnya di daerah Cilumping, desa Cilumping kecamatan Dayeluhur, Kapulaga Merah itu sangat populer. Ini contohnya Kapulaga Merah ya. Nah, ini Kapulaga Merah. Meskipun bonggolnya pendek, tapi Kapulaga Merah ini buahnya besar-besar. Nah, di sini, masyarakat sini mengenal Kapulaga Merah ini disebutnya Kapol Ungu. Selain buahnya besar, batangnya juga ini, batang pohonnya juga merah gelap. Nah, jadi di sini disebutnya Kapulaga Ungu. Jadi, pokoknya untuk para pemula yang ingin bertanam Kapulaga, saya rekomendasikan untuk menanam Kapulaga jenis ini. Karena jenis ini, selain akan tahan, akan cuaca musim kemarau, Kapulaga ini juga hasilnya. Jadi, hasilnya itu sangat bagus ya. Dua bulan setengah itu sudah panen. Tiap dua bulan setengah itu bisa panen. Tapi kalau habis tanam itu sekitar enam bulanan sampai satu tahun baru bisa panen. Kalau batang pohonnya sudah sekitar lima sampai enam batang. Jadi, untuk sekarang, mari kita ikuti dimensi petani untuk memanen Kapulaga Merah. Atau masyarakat sini disebutnya Kapulaga Ungu. Salam sukses para petani muda Indonesia. Ayo, kita ikut. – O resources kita bisa makan. Inisianta. Oo. – sailors kayak. – boys ini. – – selamat menikmati selamat menikmati ini kepulaga merah yang udah dijelaskan tadi usia tanam ini sekitar satu tahun tanamnya ini bekas sawah tapi ini belum ada naungannya jadi daunnya agak kekuning-kuningan ini guys hasilnya besar-besar lumayan selamat menikmati selamat menikmati